Nah Sus ini Ford 550 ya, rupanya ini kendaraan terbaru dari armada pemadam kebakaran. Betul, dan ini memang bentuknya kecil ya, tidak dibandingkan dengan pemadam kebakaran umumnya itu lebih besar. Karena ini dikhususkan untuk kota-kota yang kecil dan juga untuk masuk ke dalam hutan. Kalau bisa ada kebakaran hutan dan sebagainya ini lebih gampang untuk diatasi. Dan juga lebih ramah lingkungan ya Sus ya dibandingkan dengan truk kebakaran yang masih terbiasa. Ini juga menggunakan berbagai teknologi baru ya. Jadi memang teknologi itu seperti yang kita lihat tadi, itu tidak hanya untuk konsumen perorangan, tapi juga sangat baik misalnya untuk fasilitas pelayanan publik ya Nabiya. Iya betul, nah salah satu contohnya nih Sus adalah yang dilakukan oleh kepolisian Florida yang mereka rupanya punya suatu kendaraan yang cukup unik, yang bisa memungkinkan mereka patroli dari udara. Kepolisian Palm Bay Florida memerangi kejahatan dari udara. Menurut Lieutenant Joe Aikens, mesin berparasut ini menawarkan cara yang lebih murah untuk patroli udara. Parasut bermesin ini hanya menghabiskan biaya 35 dolar per jam dibandingkan dengan ratusan dolar untuk helikopter. Menurut Opsir Bermudes, mesin seberat 180 kilogram ini lebih mudah dioperasikan. Kepolisian Palm Bay adalah salah satu dari tujuh departemen yang menerima bantuan dari pemerintah Amerika sebanyak 30 ribu dolar untuk bereksperimen dengan penerbangan. Menurut Departemen Kehakiman, parasut bermesin memberi jalan keluar untuk melakukan patroli di tempat luas dengan sumber daya terbatas, lebih efektif dalam mencegah kejahatan. Parasut bermesin dapat terbang sangat rendah selambat 40 kilometer per jam, memberi kesempatan pada polisi untuk melihat lebih jelas selama pencarian dan operasi pengawasan. Menurut Opsir Bermudes, alat ini juga efektif dalam operasi narkoba atau pencarian orang hilang. Namun, parasut bermesin punya berbagai keterbatasan, antara lain hanya bisa terbang saat udara cerah. Namun, Kepolisian Palm Bay optimis parasut ini bisa berpatroli secara rutin dalam beberapa bulan mendatang. Untuk dunia kita, demikian laporan tim VOA. Terima kasih telah menonton!